Proyek pembangunan ruang terbuka hijau di rumah jabatan Bupati Buleleng, Molor. Tim TP4D dari Kejaksaan Negeri Buleleng langsung melakukan pemeriksaan terhadap proyek yang seharusnya selesai pada 25 November 2018. Molornya pembangunan ruang terbuka hijau di rumah jabatan Bupati Buleleng langsung mendapatkan pengawasan dari petugas TP4D Kejaksaan Negeri Buleleng. Petugas yang datang bersama pihak PPK serta Dinas Berkimta Buleleng langsung meminta untuk membongkaran pelantar box taman. Alhasil petugas menemukan sejumlah material berupa batu, kayu, serta sampah yang ditimpun di dalam pelantar box untuk taman ini. Petugas pun meminta sejumlah material dan sampah tersebut dikeluarkan sehingga tidak mengganggu vegetasi tanaman yang akan ditanam di dalam box tersebut. Kepala Seksi Intel Kejaksaan Negeri Buleleng, Muhammad Eka Ferdawus, menemukan sisa pelaksanaan proyek yang sangat molor dari sisa waktu hanya 10 hari. Proyek RTH ini akan berakhir masa kontraknya pada tanggal 14 Januari akan datang. Sementara realisasi pelaksanaan proyek di lapangan sesuai laporan konsultan pengawas tidak lebih dari 60 persen saja. Di sini kami temukan kenapa tadi dilakukan penggalian bahwasannya tempat tanaman yang seharusnya diisi tanah dan kumpus atau pupuk, ditemukan plastik, batu, dan kayu yang seharusnya diisi tanah dan kumpus. Oleh teman-teman pertinta diminta untuk dibersihkan agar tempat tanaman tersebut diisi tanah dan kumpus. Mulai pengerjaan proyek ini diakui pihak kontraktor Sivi Arya Dewata Utama. Lantaran adanya permintaan pelantar box di pelester oleh Bupati Buleleng. Padahal dalam perjanjian kontrakerja tidak tercantum adanya pelesteran pelantar box bagian dalam. Sehingga proyek yang seharusnya tuntas kembali dibongkar dan dipelester oleh pekerja. Sementara untuk temuan material batu dan kayu pihaknya tidak setengaja melakukan penimbunan. Diduga batu yang tersisa tersebut belum sempat dikeluarkan oleh pekerja. Kemarin tidak ada masalah di beki itu, peki tasi ini, pasangan peki tasi ini di dalam tidak dipelester. Kami sudah sempat pasang peki tasi ini, sudah sempat nanam ini semua. Kemudian Pak Bupati melihat, dibuka, disuruh pelester. Di beki tidak ada dipelester. Tidak ada dipelester, karena Pak Bupati minta dipelester. Ini salah satu faktor menghambat progres kami. Proyek RTH Rumah Dinas Upati ini dibiayai oleh APBD Perubahan tahun 2018 senilai 1,3 miliar rupiah lebih. Proyek ini harusnya berakhir pada tanggal 25 November 2018 lalu. Bia kontraktor pun terancam diputus kontraknya jika pengerjaan proyek tidak segera dituntaskan. Putu Wijana melaporkan untuk NET. Nah udah kan untuk beritanya, jangan lupa di subscribe, di like, dan juga di komen ya akun Youtube dari NET Bali. Terima kasih udah subscribe, yang belum jangan sampai lupa di sebelah sini nih. Paketuk semua. Udah.